Hai guys Halo teman-teman Liva, kembali lagi di Liva Latifa TV Kali ini Liva akan melakukan suatu challenge yaitu Samyang Challenge Kali ini Liva tidak sendirian karena akan ditemani oleh teman-teman Liva Yang satu pemain basun, yang satu pemain flute Ini dia mereka Ya ini dia mereka yang satu pemain basun, namanya Cindy Hai Yang satu, yang satu lagi namanya Ana, pemain flute Oke kali ini kita akan ngapain? Kita bakal challenge makan samyang Masih up Oke Mana samyangnya? Clem Loh, mau disini sendiri sih Pokoknya bas kok ya? Ya, ceritanya kita bakal makan samyang Ceritain dulu itu pengalaman makan pedasnya gimana Aku pas dulu itu gak suka banget makan pedas Gak suka, maksudnya mulut suka tapi perut gak suka Cuman kalo sekarang jadi lebih suka makan pedas dibanding yang manis-manis Punya suatu bentuk gara-gara makan pedas Khusus bentuk Boleh gak disebutin disini? Gak boleh Gitu lah sih udah diomongin Kenapa punya pedas kit gara-gara Ya udah Loh, kita mulai Biar gak krik-krik banget gitu ya Kita akan nanti sambil kita makan sambil jawabin pertanyaan random yang ada di Facebooknya Ana Satu-satu Peraturannya dulu bentar Peraturannya itu Peraturan Wey Yang pertama Udah sabar gak sabar Udah samper mah dia Udah samper mah dia Kayak mana Bet? Yang pertama gak boleh minum Ya Kalo udah selesai baru boleh minum Yang kedua Minumnya kan gak boleh Peraturan kedua Gak boleh Gak boleh Keliatan bahwa kita lagi kepedesan Ya Ya Oke Peraturan ketiga Nanti yang kalah Mau di apa ini? Kalah Seperti Pancasila Yang kalah sebeti Pancasila Kalo bisa undang-undang Nanti terakhir Kalo yang udah abis harus siul Oh siap Yang selesainya paling terakhir Nah Itu yang menang Kok gitu sih? Iya Oke Satu Dua Tiga Apa hobi anda? Cindy Hobi kamu apa? Hobi aku Kedes banget Ah Kedes Kedes Hobi aku gak ada Udah Gak punya hobi Ya udah gak punya hobi Gak punya hobi Apa namanya Kamu di sekolah Kamu Keli pajung Keli pajung Masakan apa yang bisa anda Buat tanpa melihat resep? Masakan air guys Makanan apa yang belum pernah anda cicipi? Apa? Arem-arem Padahal di depan kampus ada guys Jika jin muncul dari botol Sebuah botol Dan akan mengambilkan permintaan kamu Maka kamu akan meminta Minta Minta apa? Minta apa? Bahagia dunia akhirat yaaah hahaha bener hahaha hahaha ayo guys hahaha 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 iya samannya pura abis sih bener banget ih gak kenapa ayo gak bisa ngomong saya sangat merindukan kamu, kamu, kamu sangat merindukan siapa aku, mama aku kalo aku keluarga aku juga ibu harta paling berharga adalah hahaha harta yang paling berharga adalah keluarga keselok mati nih guys hahaha gak bisa ngomong kalo keselok mati saya pandai mau masak apa kalian pandai mau masak apa kalian aku mau masak telur emang bisa gak bisa masak apa air nasi goreng aku yang masak samyang ini guys sombong amat aduh ingetan hahaha yang ketawain lipa nanti mati loh hahaha ini keselok mati loh iyalah lip lip, nyawamu lip taruannya lip nyawa taruannya tenggol bacok deh hehehe momen yang paling membahagiakan dalam hidup saya adalah kalo saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya pas saya keterima PTN saya juga bahagia kan eh saya juga gak nyangka sih ada ya yang mau menerima aku nah ada yang menerima aku apa adanya gitu ya guys saat ini saya ingin memeluk memeluk siapa? beruang meluk ini guys dingin banget adanya beneran hahaha saat ini saya ingin memeluk apain memeluk botol ini? hahaha memeluk seseorang yang tidak pernah saya lupakan anjay oh siap yang paling tidak saya suka ah udahlah ya guys banyak yang kita gak suka dari orang-orang kita aja gak suka sama diri kita sendiri jika hujan saya memakai payung tidur hahaha bener kayaknya aku udah yang kalah dua kali dua kali sembilan tambah sepuluh tambah lima belas dibagi lima berapa? kali nol nol kayaknya aku udah yang kalah abis kalo aku kenapa-napainnya gimana? gak bakal percaya bakal kenapa-napainya yang kalah guys gini menang guys ini gak pilih lah kalo udah gue udah minum? hahaha kalo kalo udah minum ya? eh kalo udah menang aku mau buat yaaah ayo semangat Liv itu rasanya manis banget hahaha kayaknya aku deh ini yang paling banyak tadi soalnya aku kan disini enggak 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 yuk Pancasila yuk yuk kamu siul dulu siul dulu aduh aduh hahaha ayo sebelum Liv menang cepetan diapain siul itu gimana? ayo kamu kamu siul satu dua tiga udah guys udah bisa siul abis lah juga abis ah kalian pernah makan pedes gak sih? enggak ya pasti di dunia ini tuh cuma kita yang pernah makan pedes guys hehehe sombong amat sesuai peraturan yang ada tadi peraturan yang ada jangan kalah baca Pancasila eh mulai ya guys ada rasa apa gitu enak oke sesuai dengan konsekuensi yang tadi udah dibilang apa aku suruh ngapain tadi? suruh baca Pancasila untung bukan ayat kursi ya hehehe 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 Pancasila Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa dua kemanusiaan yang adilan beradab tiga pesatuan Indonesia empat kerakyatan yang ditimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyawarkan kewakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merdeka yeeeee the winner yeeeee ya gapapa lah ya kalah tapi sekali-kali ngalah sama bintang tamu yang gapapa ya guys kalah yang penting kalah terimakasih kepada yang sudah mau nonton capek-capek ngabisin waktu berapa menit ini cuma buat nonton kami orang cuma buat nonton Isyana terus kalo ada yang mau request kami mau ngapain lagi request aja request di bawah request di komenan bawah di kolom komentar ya jangan kolom kaso hehehe jangan kolom meja sekali lagi nomor request itu kolom terimakasih semua dadah dadah jangan lupa bye 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 bye